Intro Kembali di serga pemirsa, seorang remaja menjadi korban jam red handphone saat duduk di pinggir jalan Kota Medan Sumatera Utara. Setelah 11 kali beraksi, pelaku berhasil ditangkap polisi setelah aksinya terekam CCTV. Menggunakan motor Matic, kompletan jam red beraksi di jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara. Dengan cepat, satu pelaku dan seorang joki motor merampas HP dari tangan korban. Upaya korban mengejar pelaku tak berhasil, lantaran pelaku segera tancap gas. Polisi segera menggulung kompletan ini, satu pelaku ditangkap hidup. Sementara AR, otak kompletan yang telah 11 kali beraksi harus dihabisi, lantaran menyerang petugas hingga terluka saat akan ditangkap. Selama beraksi, AR kerap berganti pasangan. Polisi pun kini memburu beberapa teman pelaku. Setiap aksinya, kompletan ini mengincar warga yang sedang bermain HP di pinggir jalan, termasuk perhiasaan korban khususnya kalung emas. Jadi total ada 11. Ada 11 sebenarnya. Nah, ketika ingin dilakukan pengembangan lebih lanjut, karena si pelaku yang TPU yang tertangkap tanggal 7 itu, dia juga melakukan kejahatannya dengan orang lain. Nah, ketika dilakukan upaya pengembangan, si pelaku atas nama Marisi ini melakukan perlawanan terhadap anggota dengan menggunakan pisau. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Parahap melaporkan. Ya, pemirsa hanya karena tak mau memandang wajah suaminya, seorang istri dan anaknya disiram air keras oleh sang suami. Akibatnya korban mengalami luka bakar di wajah dan tubuhnya. Bibi korban yang sedang hamil 9 bulan juga terkena air keras. Mentari dan bibinya yang sedang hamil 9 bulan serta bocah perempuan mengalami luka hampir di sekujur tubuhnya dan dirawat keluarga di rumahnya, Mangun Jayu Tebu. Ketikanya terluka akibat siramaan air keras yang dilakukan kandar suami Mentari. Menurut Mentari, suaminya setelah bebas dari penjara karena program asimilasi, sering marah-marah dan selalu membawa senjata tajam yang disimpan di balik baju. Apalagi sebelum kejadian, kandar sempat membeli senjata tajam sehingga membuat Mentari takut mendekat, bahkan saat diminta memandang wajahnya. Pagi, kita pulang-pulang. Dari yang lalu kan sempat bawa pisau. Ya. Dari situ kami takut, tidak pernah lagi kami dekat sama dia. Tidak ada. Terus entah kenapa kemarin sudah mandi buat teh, terus kami dipanggil, disuruh lihat muka dia, saya enggak mau. Tiba-tiba enggak melihat yang ketiga kalinya baru penasihat. Keluarga telah melaporkan kasus penganiayaan ke kantor polisi, sementara kandar residivis kasus narkoba kini buron polisi. Dari Tebo Jambi, Budi Utomo, Ainyus, melaporkan. Seorang pria dan wanita ditangkap saat akan mengedarkan sabu di kota Medan, Sumatera Utara. Sempat terjadi kejar-kejaran saat polisi memburu pelaku. Mobil petugas saat narkoba Polis Tabas Medan memburu sebuah mobil yang membawa narkotika jenis sabu di jalan ARH Medan, Sumatera Utara. Laju mobil pelaku akhirnya dihentikan oleh petugas. Pada penyergapan ini, dua pelaku yaitu seorang pria dan wanita ditangkap. Dari para pelaku, disitra sabu lebih dari 600 gram dan uang tunai 25 juta rupiah. Kedua pelaku lebih dari dua kali melakukan transaksi narkoba. Sekarang pengakuan dari tersangka ini diperoleh dari orang yang saat ini sedang kita lakukan pengejaran dari DPO atas nama inisial P dan inisial B yang saat ini masih kita kembangkan. Polisi terus mengembangkan kasus ini dengan memurut tersangka lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa dua pekan menghilang petugas AFSEK Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ditemukan di Kuta Badung, Bali. Diduga pria ini kabur karena terlilit utang online. Keluarga menangis, histeris hingga nyaris pingsan saat dipertemukan kembali. Fajar Maulana, petugas AFSEK di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten yang tiba-tiba menghilang. Ditemukan berada di rumah kos bersama rekan-rekannya di kawasan Kuta, Badung, Bali. Sudah dua pekan Fajar menghilang setelah terakhir kali pamit bekerja kepada sang istri. Istri Fajar menangis, histeris. Bahkan orang tuanya nyaris pingsan, tanpa menyangka anaknya dapat kembali pulang dalam kondisi selamat. Itu dibantu sama Mbak Riva, dibantu sama Mbak Satria dari pihak kepolisian dan dari pihak AP2 juga. Alhamdulillah sampai saya bisa menemukan suami saya ternyata ada di Bali. Dari pemeriksaan diduga Fajar nekat kabur ke Bali karena masalah keluarga dan terlilit utang pinjaman online. Pulang dari dinas itu langsung pakai motor, jalur ke Jawa, nyebrang ke Bali, sampai di Bali. Persoalan pribadi rumah ini karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan ya. Ada mungkin ada pinjaman, tagihan, itu yang apa-apa. Fajar gini dalam pengawasan, pihak AFSEK juga akan melakukan investigasi terhadap pelaku yang menghilang mendadak. Dari Tanggerang, Banten, khas Nugara Ainews melaporkan. Ya pemirsa pencuri tak memandang siapa korbannya. Mobil seorang anggota polisi di Bobol Maling, identitas pelaku, terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan memecah kaca mobil yang terparkir. Jamal ditangkap polisi di jalan raya Poros Maros Makassar, Turi Kale Makassar, setelah melawan arus lalu lintas dan menabrak mobil. Keberadaan Jamal diketahui setelah wajah dan motornya terekam CCTV mencuri tip mobil milik anggota polisi yang sedang parkir di depan ruko di Kota Makassar. Jamal sempat mengelak melakukan pencurian dan melawan polisi hingga ditembak kakinya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Jamal mengakui telah mencuri empat kali di wilayah Maros dan sejumlah tempat lainnya. Jamal terancam hukuman tujuh tahun penjara dengan barang bukti, empat tip mobil. yang belum sempat dijual. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AINews, melaporkan. Seorang pencuri terekam CCTV membawa kabur mobil dari toko bangunan di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku juga membawa kabur uang karena pemiliknya meninggalkan uang di dalamnya. Untuk menghilangkan barang bukti, pelaku membuang plat nomor mobil. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria masuk ke toko bahan bangunan di Deli Tua, Kota Medan. Pria ini kemudian menutup CCTV dengan kain. Setelah kejadian ini, pemilik toko bangunan melapor ke kantor polisi karena mobil pickup pengangkut pasirnya hilang. Setelah mengidentifikasi CCTV, polisi menangkap Idel di Medan Johor yang ditembak kakinya karena melawan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Idel mengakui mencuri mobil di toko bangunan serta menemukan uang di dalamnya. Barang mobil ini dibukai untuk menghilangkan identitasnya. Kemudian platnya juga dibuka dan dibuang ke sungai. Pada saat kita mau mencari barang bukti berupa plat dan barang-barang lainnya itu, di situ tersangka ini mendorong petugas kita, anggota kita sehingga terjatuh dan berusaha untuk kabur. Tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara dengan barang bukti mobil hasil curian. Dari Medan Sumatera Utara, Amino Roshet, AI News, melaporkan. Empat kilogram sabu yang akan dibawa ke kota Jambi menggunakan mobil digagalkan peredarannya oleh polisi. Sabu ditemukan terbungkus tas plastik dan disimpan dalam tas ransel. Polisi menghentikan sebuah mobil yang melaju di jalan raya Bungo Jambi di Batanghari dan menangkap empat orang di dalamnya. Penangkapan ini setelah sebelumnya, polisi mendapat informasi adanya pengiriman sabu yang akan diedarkan ke kota Jambi. Sabu ternyata disembunyikan dalam plastik dan dimasukkan di dalam tas. Empat kilogram sabu yang telah dikemas dalam paket siap edar diduga akan dijual kembali oleh para kurir di wilayah Jambi. Sabu dibawa dari Kabupaten Bungo. Informasi yang akan terima bahwa barang ini akan diedarkan oleh pelaku arah ke kota Jambi dan sekitarnya. Dibawa dari arah Bungo. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dan menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengungkat jaringan pemasok sabu. Dari Batanghari Jambi, Jonny Firdaus, AI News, melaporkan. Gara-gara cek cok soal baju, seorang ibu dilaporkan ke polisi oleh putri kandungnya. Saat cek cok, kuku sang ibu mengenai pelipis putrinya dan dilaporkan sebagai penganiayaan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.